Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Cara memindahkan aplikasi instagram ke SD card Atau memori eksternal atau kartu SD Nah buat anda yang belum tau cara memindahkan aplikasi Silahkan simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya Dan seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda gak ketinggalan dari setiap video Yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Langsung aja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama disini anda bisa langsung pilih bagian pengaturan Yang ada di ponsel anda masing-masing Kemudian scroll ke bawah Lalu pilih yang namanya aplikasi Ini dia kita bisa langsung klik Berikutnya kita bisa scroll lagi ke bawah Kemudian anda bisa langsung cari yang namanya aplikasi instagram Bila telah menemukannya Anda langsung klik aja pada aplikasi instagram Lalu pilih bagian penyimpanan Kemudian kita langsung pilih bagian ubah disini Lalu anda tinggal pindahkan ke kartu SD Lalu disini kalian klik aja pindah di bawah kanan Pastikan untuk memori eksternal anda cukup Untuk menyimpan pada aplikasi instagram ini ya Namun kalau misalkan memori eksternal tidak cukup Maka akan terjadi kesalahan Jadi ada pemberitahuan kapasitas tidak mencukupi Kita coba klik pindah Maka akan ada pemberitahuan singkat tadi ya Ini kapasitas penyimpanan tidak cukup Pastikan anda memiliki memori eksternal yang besar Dikarenakan untuk memori eksternal saya ini hanya 8GB saja Maka tidak cukup untuk menyimpan pada penyimpanan aplikasi yang besar Nah aplikasi instagram ini termasuk size filenya itu besar ya Kemudian apabila anda tidak menemukan ubah disini Anda bisa menampilkannya dengan cara Anda kembali dulu Kemudian selanjutnya scroll ke bawah Kemudian pilih tentang ponsel Lalu pilih bagian informasi perangkat lunak Kemudian klik nomor versi sebanyak 7 kali Untuk mengaktifkan pilihan pengembang Dikarenakan saya telah mengaktifkan pada opsi pengembang atau pilihan pengembang Maka akan ada notif seperti ini ya Tidak perlu mode pengembang karena telah diaktifkan Coba kita kembali yang ada di bagian atas ke bawah ini ya Jadi pilihan pengembang ada di bagian bawah ini Kita bisa langsung klik Kemudian berikutnya disini kita bisa langsung scroll ke bawah sampai full Dan disini ada yang namanya paksa izin aplikasi di eksternal Fitur ini bertujuan untuk memaksa aplikasi bisa dipindahkan ke eksternal Karena ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dipindahkan Namun dengan mengaktifkan fitur ini Beberapa aplikasi yang tadinya tidak bisa dipindahkan Akan bisa dipindahkan ke memori eksternal SD card atau kartu SD Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara memindahkan aplikasi Instagram ke SD card atau memori eksternal Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih